Halo semuanya Balik lagi di channel gue Udah sekian lama gue gak upload video Dan Udah banyak yang nanyain juga ya Temen-temen gue Kenapa gak upload lagi Dan ya mungkin ini Mungkin ini lagi pas banget Untuk upload video-video gue yang sekarang Terima kasih semuanya yang udah nonton hari ini Sekarang gue mau Melihat Ini reaksi video gue pertama Dan ini temanya horror Gue juga gak tau kenapa Karena sangat menarik aja Kalau horror itu menurut gue Kali ini Kita lihat Setan-setan di Indonesia itu udah gak ada Harga dirinya sebenernya Parah Udah gue sekian lagi banyaknya Ini yang gue lihat nih Ini tuh bisa Apa ya Penelusuran-penelusurannya itu Tentang ngerjain Pocong Pocong Anak Kita lihat deh ya Kita lihat ini dari Video pertama ini dari Channelnya Dunia Nyata Bokeh cuy Asli gokeh cuy Asli gokeh Dia ini apa nih Kocong Gendong Kuntil Anak Ini Kocong sama Kuntil Anak Ini udah gak ada area dirinya Ini bangunan di Indonesia itu udah gak ada Udah gak ada respect yang dia kan Gila Ini Videonya gue cepetin juga Yang dimana Posisi pocongnya itu Sama kuntil Anaknya itu udah di Apa Diikat ya Oh disini sih Di thumbnailnya Diikat Nah kita lihat aja Lucu sama takut itu campur aduk nih Kalau kalian lihat nah channel begini Oke cuy Kita lihat deh Ini proses Menyambungkannya Pocong dan Kuntil Anak Oke sih Oke Aduh Digendong cuy Gila Itu Nurut aja Lagi Dia bawa lakban dari rumah Gila niat banget Dia pakai sepak di depan Dia pakai sepak di depan Oh my god Oh my god Oh my god Kok sih salut ya sama nyalinya Abang ini Bang help video Sering banget gue juga nonton Youtube nya dia Bisa Asik Ini pose dong Gini Bisa deh Emang 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 mantep Abang ini Joss Oke Itu yang satunya ya Gue juga gak habis pikir Kocong Amat Amat Ini Nganjir di Pak Bakban Lucu Asli Kan Makhluk Gait basement Ntar Satunya lagi Ini Oke sih Judulnya aja Ketika harga diri hantu Di Indonesia sudah tidak ada lagi Sudah tidak ada sepertinya Dia nyanyi Terima kasih 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 Terima kasih